Kita menuju ke kabar pertama Tribuners dari Lumajang, Jawa Timur. Jembatan Geladak Perak Piket 0 Ambruk akibat diterjang material erupsi Gunung Semeru pada Sabtu 4 Desember 2021 kemarin. Saat peristiwa terjadi, sejumlah kendaraan menyelamatkan diri melewati jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang ini. Pasti ambruknya jembatan Geladak Perak, sebanyak tujuh kendaraan ditemukan teronggok di pinggir jalan. Temuan ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Kendaraan Ratan dan Rekonstruksi Badang Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Probolinggo, Joko Sambang. Ia menyubut tujuh kendaraan itu terdiri dari motor dan mobil. Kendaraan tersebut ditemukan tak jauh dari bibir jembatan Geladak Perak, sisi utara. Joko menyebut hingga kini pihaknya masih mencari informasi siapa pemilik tujuh kendaraan tersebut. Selain itu, pihaknya juga belum memastikan kondisi pemilik kendaraan. Apakah berlari menyelamatkan diri hingga berhasil dievakuasi ke pengungsian atau turut menjadi korban erupsi Gunung Semeru. Sementara itu, dikhawatirkan pula ada pengendaraan mobil dan motor yang melintas ketika jembatan Geladak Perak ini amruk. Sebab kemungkinan lalu-lalang warga cukup padat melintasi jembatan itu untuk menyelamatkan diri dengan kendaraan. Hingga kini pihaknya masih terus melakukan pendataan dan melakukan pengecekan ke lokasi. Seperti diketahui, Gunung Semeru yang terletak di dua kabupaten, yakni Malang dan Lumajang, Provinsi Jawa Timur, mengalami erupsi pada Sabtu 4 Desember sore kemarin. Gunung api itu meletus, terlihat mengeluarkan asap pegat berwarna abu-abu berukuran besar. Data dari BNPB hingga Minggu 5 Desember pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, terdapat 13 korban jiwa akibat erupsi Gunung Semeru. Sebanyak 41 warga mengalami luka bakar dan dievakuasi ke Puskesmas Penanggal. Terima kasih telah menonton!